Budidaya ikan koi menjadi hoki bagi Rizal Akbar, adapun pemuda berusia 33 tahun ini sukses melakukan budidaya ikan koi dari Jepang. Rizal warga Kelurahan Kertol Sari Kejumotan Babadan, Kabupaten Podoroko ini bersama pekerjanya terlihat sibuk di kolam miliknya, yakni beberapa pekerja menjaring ikan koi yang masih berusia 3 bulan. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Pramita Kusumaningrum, silakan untuk kelaporan legapnya. Baik, rekanan adalah benar sekali bahwa budidaya ikan koi menjadi hoki bagi Rizal Akbar, keluarga Kelurahan Kertol Sari Kejumotan Babatan, Kabupaten Podoroko. Pemuda berusia 33 tahun ini sukses melakukan budidaya ikan koi dari Jepang. Kemarin saya mendatangi kolamnya di Desa Nganisanan, Kejumotan Sambit, Kabupaten Podoroko. Rizal bersama pekerjanya terlihat sibuk di kolamnya. Beberapa pekerja menjaring ikan koi yang sudah berusia 3 bulan, tujuannya dipisahkan mana yang bisa dijual dengan potensi harga tinggi maupun mana yang bisa dijual hanya dengan potensi harga gobyoan atau borongan. Rizal menjelaskan bahwa budidaya ikan koi awalnya hanya sekedar goby, namun saat ini menjadi menghasilkan cuan. Dia sambil bercanda, sambil mengatakan bahwa hasil dari budidaya ikan koi yang berawal dari hobi ini, dia bisa mendapatkan 3 sampai 5 juta per hari. Rizal lalu beriksa bahwa budidaya ikan koi ini berawal dari COVID-19. Saat itu semua kegiatan dibatasi, termasuk tidak boleh keluar dari rumah. Rizal mengaku jenuh, kemudian dia melihat-lihat di internet dan akhirnya tertarik dengan koi. Hingga pada saat itu, 2022 Rizal memutuskan untuk awalnya hobi, kemudian diterjun untuk bisnis. Di 2022 dia belajar langsung ke negeri Sakura di Jepang. Di sana dia belajar bagaimana koi itu berkembang. Kemudian dia juga mengimpor bibit koi langsung dari Jepang, mulai dari koi soa yang bercorak merah, hitam, dan putih, dan koi kuhaku yang dominan merah dan putih sebasiru dengan corak hitam putih. Hingga akhirnya pulang dari Jepang, dia membuat kolam di desangah di sana, di kecamatan Sambet, Kabupaten Monorogo. Di sana total ada 20 kolam. Ada kolam pemijan hingga pembesaran. Dia menjelaskan banyak hobi-koi yang sekedar hobi, sehingga hal itu dimanfaatkan olehnya. Di mana dia membeli koi yang telah sambil atau mengandung itu, bagi para penyita koi yang tidak bisa memudidaya, dia beli dengan harga murah, kemudian dia pijahkan, dan dia tebar, dan menghasilkannya. Dia menjelaskan bahwa untuk budidaya koi itu sangat mudah. Asalkan ada air, kemudian kebutuhan pakan juga lebih hebat dibanding ikan konsumsi. Rizal lalu menyebutkan bahwa pemijan nanti setelah pemijan itu membutuhkan waktu 2-3 bulan. Misalnya itu dari pemijan mendapatkan 3.000 koi, kemudian dipisahkan 2 atau 3 bulan, kemudian mendapatkan 1.500. Kemudian dipisahkan lagi 500 dan ditunggu lagi, nanti 500 mendapatkan 2.000. Yang di 200 ikan koi itu bisa dijual mulai harga 500.000 rupiah sampai jutaan rupiah, bahkan ratusan jutaan rupiah. Yang tidak disorter atau tidak dipisahkan itu dijual dengan harga 100 perak per ikan koi. Jadi menurutnya ikan koi itu bisa dijual murah, tapi juga bisa dijual mahal jika sudah besar dan sesuai coraknya. Impian Rizal sendiri adalah menjadikan Pono Rogo menjadi pusat koi berkualitas, karena untuk budidaya ikan koi sebenarnya mudah. Dia ingin semua anak muda di bumi rupiah untuk bisa memanfaatkan potensi ini, bisa memanfaatkan peluang ini. Seperti itu rekan adilah laporan dari saya, dari Kabupaten Pono Rogo kembali ke studium. Baik, terima kasih untuk informasi legatnya. Silahkan bertugas kembali. Tribudors, wartawan kami telah mengimpun wawancara bersama Rizal Akbar, selaku pembudidaya ikan koi. Berikut untuk tayangannya. Saya ini buat kolam pembesaran dan juga pemijahan. Koi. Ini koi, bukan konsumsi ya. Jadi saya ini inspirasi itu ketika kita ngomong, sudah tiga kali koi di Pono Rogo. Saya juga sudah pernah ke Jepang juga. Saya melihat prosesnya di Jepang seperti apa. Kemudian di Blitar juga koi yang luar biasa. Itu juga menumbuhkan ekonomi. Jadi ekonomi kreatif juga. Di anak-anak muda, sekarang ini ya mulai kita harus menata lah di sini. Kemudian saya ada teman juga. Kita ngobrol-ngobrol, ayo buat deh di Pono Rogo juga. Akhirnya kita buat kolam ini, mas. Ini di sini itu totalnya, di kawasan ini ada 20 kolam. 20 kolam koi. Jadi ada pembesaran ikan koi. Kemarin kita ngambil di Jepang. Kemudian pemicahan. Jadi... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.